Kesorotan lainnya saudara, seorang pria ditemukan tewas di lantai tiga kontrakannya usai kebakaran di grogol pentamburan Jakarta Barat. Korban bersama rekannya terjebak saat terjadi kebakaran. Perasaan kaget warga akibat kebakaran belum juga berakhir. Usai api padam, warga bersama pemadam kebakaran dikejutkan dengan penemuan jenazah pria di kamar mandi kontrakan di Jalan Utama Sakti, grogol pentamburan Jakarta Barat. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Saat kejadian, almarhum bersama seorang temannya sedang di dalam kontrakan. Kobaran api yang cepat membesar rupanya membuat asap menutup akses keluar rumah. Korban bersama temannya naik ke lantai tiga. Teman korban berhasil menyelamatkan diri dengan menjebol atap rumah dan pindah ke rumah lainnya. Namun, korban lemas karena banyak menghirup asap, sehingga akhirnya ditemukan tewas di kamar mandi. Seperti apa? Dia terjebak atau gimana? Iya, terjebak. Mau melok apa, mau ini nggak bisa. Panik lah. Mau turun nggak bisa ya? Iya, udah terjebak api besar. Dia tuh berada di mana? Di lantai dua atau? Di lantai tiga. Di lantai tiga? Iya, di kamar lantai tiga. Itu kebetulan yang punya rumah atau yang mau nontrak? Bukan, yang kurang mau nontrak. Dia malam itu dia mau ditemenin sama temannya itu. Tapi pas kejadian dia di dalam rumah dua orang? Iya, dua orang. Yang satunya selamat, yang satunya... Korban ditemuin di lantai berapa? Lantai tiga di kamar mandi. Yang teman satunya itu udah lewat ventilasi, nah yang satunya ini kejebak. Dia jadi dia udah ngirup asep banyak, jadi dia udah nggak kuat. Nah, sempat pengen loncat dia nggak bisa. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati untuk diotopsi. Total, ada empat ruko, sembilan rumah, dan sepuluh kamar indekos yang terbakar. Berdasarkan catatan kami, sudah ada lebih dari 20 kebakaran terjadi di ibu kota selama bulan ini. Yarko Sutyono, Kompas TV, Jakarta